Hai teman-teman kembali bersama Jack TV Oficial kali ini kita akan membahas mengkupas head-end digital televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar suara dan data ke pesawat televisi televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer sistem ini mengirimkan informasi siaran digital ke pelanggan melalui frekuensi media yang digunakan dapat berupa udara atau kabel koaksial di pelanggan STB atau set-top box menerjemahkan informasi digital tersebut untuk dapat ditampilkan di layar televisi sambungan ke internet juga sudah dapat disalurkan oleh sistem ini siaran di acai script dan dibuka deskripsi STB menggunakan kartu atau metode lain pada head-end digital terdapat beberapa alat mendukung kinerjanya yaitu antena parabola receiver encoder IRD modulator server dan suite satu antena parabola antena parabola digunakan sebagai antena receiver sinyal dari satelit seperti diketahui bahwa dalam sebuah satelit terdapat banyak transporter yang mempunyai alokasi frekuensi baik untuk sinyal data video dan gambar dua receiver satelit receiver satelit adalah alat yang digunakan untuk merubah sinyal satelit yang ditangkap oleh antena parabola menjadi sinyal audio dan video sehingga dapat dilihat melalui televisi receiver digunakan untuk menerima channel berbayar dari satelit yang nantinya diteruskan ke encoder 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 adalah sebuah device yang mengubah informasi dari satu kode format ke format lainnya untuk tujuan kecepatan keamanan maupun kompresi pada head-end digital kita encoder berfungsi untuk menerima sinyal informasi dari receiver untuk channel berbayar empat IRD intergrade receiver and decoder IRD adalah sebuah device yang digunakan untuk menerima frekuensi sinyal radio dan merubah informasi digital yang ada didalamnya pada head-end digital kita IRD digunakan untuk mengambil channel free to air dari satelit lima ke moderator sinyal-sinyal sumber di head-end yang berbentuk sinyal baseband sebelum dikirim ke kombiner harus dimodulasikan dulu ke dalam sinyal pembawa RF atau radio frekuensi Oleh karena itu sinyal-sinyal sumber ini harus dilewatkan ke sebuah moderator yang menempatkan komponen baseband audio dan video pada sinyal pembawa RF pada head-end digital kita ke moderator juga berfungsi untuk scramble channel channel yang berada dari encoder maupun IRD enam server sebuah PC server berfungsi untuk penyimpanan dan database dan untuk media server software charge dan SMS charge server dan SMS server juga berpeneran penting terhadap di HLN digital charge conditional access system server berfungsi untuk media scramble yang akan berkomunikasi via suite dengan camp moderator SMS subscriber management system server berfungsi untuk management user dan pelanggan dalam pemberian paket STB dan sebagainya 7 suite gigabyte suite suite berfungsi sebagai interface antara tipe network standar untuk devis digital suite digunakan untuk alur data devis digital sehingga semua devis pada head-end digital dapat saling berkomunikasi sistem kerja head-end digital sistem kerja head-end digital hampir sama dengan head-end analog hanya saja di head-end digital semua devis terintegrasi dengan adanya media interface suite proses dari penerimaan sinyal frekuensi hingga penghasilkan output berupa channel siaran pun juga kinerja sama dengan analog berikut untuk penjelasan alur data pada sistem head-end digital kita pertama antena probola menangkap sinyal dari setelit yang kemudian dihubungkan ke box panel studio head-end dimana box panel tersebut merupakan input untuk IRD untuk menerima siaran free-to-air atau FTA dua untuk siaran berbayar input dari luar diterima oleh receiver dimana output dari receiver digunakan untuk input encoder tiga output dari IRD dan encoder diterima oleh camp moderator dimana pada camp moderator ini input tersebut dirubah menjadi frekuensi sinyal RF empat PC server pada head-end digital berfungsi sebagai database untuk software pendukung dari head-end digital yaitu charge server dan SMS server lima untuk mengatur scramble kita melakukan konfigurasi pada camp moderator dan charge server sehingga output dari camp moderator telah terscramble enam untuk melakukan manajemen pelanggan dan STB kita menggunakan SMS server yang melakukan manajemen pelanggan dan penentuan paket yang akan digunakan oleh pelanggan tujuh setelah melewati proses registrasi pada SMS server user dapat menipati siaran yang diberikan melalui STB yang telah terdaftar begitulah kira-kira teman-teman penjelasan dari jack tv official semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman yang memerlukan terima kasih terima kasih Terima kasih.